Tarik ulur pembukaan bioskop di Makassar sempat terjadi. Kasus COVID-19 yang masih tinggi jadi kendala. Kalah decahkan warga untuk bisa menikmati film terbaru berdatangan. Harapan warga mulai berdatangan sejak Agustus 2020. Kasus COVID-19 yang dinilai mulai meredah, membuat warga mulai menyorakan pembukaan bioskop. Namun pihak pemerintah daerah kala itu merespon, belum akan membuka bioskop. Sama, sama bioskop. Sepanjang protokol kesehatan ini bisa dijamin terlaksananya dengan baik dan benar, ya boleh-boleh saja. Tapi sekarang kita masih perlu menemukan cara bagaimana menjamin protokol itu sendiri. Menghambat pengusaha-pengusaha bioskop. Tetapi saya berharap satu kali kita buka, betul-betul dijaga amanah pemerintah ini. Jangan sampai ada klaster lagi, harus kita tutup lagi. Kan kita nggak mau seperti itu. Makanya jauh sebelumnya, lebih bagus kita persiapkan lebih baik. Jadi semua celah kira-kira yang berpotensi menolarkan, ini kita antisipasi. Dan yang lain lagi, harus disiplin pakai masker. Di dalam bioskop tidak boleh buka masker. Nah ini harus kita pastikan. Bagi kami, kami sudah. Kita sudah pergubnya sudah kita buat, lebih fleksibel, tinggal perwali, perbub. Itu tinggal itu. Termasuk pesa perkawinan juga. Kita sudah buka. Delapan bulan berlalu, kebijakan pembukaan bioskop akhirnya diambil. Melalui surat edaran, bioskop bisa dibuka dengan syarat, penerapan protokol kesehatan jadi prioritas. Ini memang protokol kesehatannya sudah berjalan dengan baik. Seperti yang saya lihat sendiri, bahwa memang ada jarak yang diatur dari satu bangku ke bangku lainnya, lalu kemudian kapasitas yang ada di dalam juga dikurangi, yang ini hanya 50% dari kapasitas, juga tidak diperkenalkan makan dan minum selama pemutaran film kelangsung. Pembeliannya kita lakukan secara online, jadi tidak ada pembelian yang dilakukan secara offline. Semuanya adalah online. Pembukaan bioskop bukan sekedar memberikan hiburan bagi warga, tapi juga jalan bagi pemerintah daerah untuk menggerakkan sektor ekonomi. Bioskop pun bisa jadi salah satu sektor wisata yang berlahan mulai bangkit di tengah pandemi corona. Tim Liputan, Kompas TV